Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Dita Zara nah di video kali ini saya akan informasikan tentang harga emas hari ini yang lagi turun sekitar 3500 rupiah Nah kalau kita cek di Bukalapak juga mengalami penurunan harga dari 626.000 ke harga kurang lebih dari 624.000 rupiah Nah kalau kita lihat di Google hari ini harga emas itu berada di harga 662.000 per gramnya sedangkan pada tanggal 8 Mei itu 665.500 jadi sempat naik dari 665.000 di tanggal 7 Mei menjadi 665.500 di tanggal 8 Mei dan turun 3500 di hari ini 9 Mei 2019 menjadi 662.000 rupiah per gramnya jadi kalau misalnya teman-teman ada yang pengen investasi emas maka teman-teman bisa investasi emas hari ini karena hari ini harga emas itu lagi turun jadi bisa dibilang jadi waktu yang bagus untuk membeli emas nah kalau kita lihat di bisnis.com untuk harga yang 0,5 gram untuk catakan UBS itu di harga 668.000 per 0,5 gram nah ini ada harga emas di PT Pegadaian untuk hari ini 9 Mei 2019 ada yang catakan Antam dan ada yang catakan UBS nah catakan Antam itu harganya lebih mahal dibandingkan dengan catakan UBS nah untuk harganya untuk yang 0,5 gram ada 371.000 sedangkan UBS itu 368.000 2 gram 1.319.000 catakan UBS itu 1.319.000 jadi perbedaannya itu sekitar kurang lebih 10.000 untuk catakan Antam dan catakan UBS jadi catakan Antam itu lebih mahal kurang lebih 10.000 dari catakan UBS nah teman-teman bisa langsung ke Pegadaian atau ke Antam atau beli via online di Bukalapak ataupun Tokopedia nah kalau teman-teman belinya di Bukalapak atau di Tokopedia itu dalam bentuk digital atau investasi emas digital jadi harganya itu lebih murah dibandingkan yang ada di Pegadaian ataupun yang ada di Antam karena harga itu harga yang ada di Tokopedia ataupun Bukalapak itu belum termasuk dengan harga catakan karena termasuk dalam emas digital sedangkan yang Antam harganya itu termasuk biaya catakannya jadi harganya itu lebih mahal nah teman-teman bisa pilih mau di Pegadaian mau di Antam Bukalapak ataupun Tokopedia itu bisa dipilih tergantung dari keinginan ataupun kemuan dari teman-teman pengen digital ataupun fisiknya tapi lebih bagusnya katanya itu investasi emas dalam bentuk fisik jadi kita mendapatkan emasnya atau kita yang pegang emasnya setelah dibeli kalau misalnya yang Bukalapak atau Tokopedia itu emasnya dalam bentuk digital jadi kita bisa pantaunya itu di aplikasi apakah harga emasnya itu naik atau turun nah mungkin untuk video kali ini cukup sekian jangan lupa like, subscribe, komen, dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati